Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Juanda yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dorong pertumbuhan ekonomi lokal UMKM Desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Kegiatan pengabdian ini juga didukung penuh oleh pihak pemerintah desa yang turut mengapresiasi inisiatif ini sebagai salah satu bentuk nyata sinergi antara masyarakat dan akademisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan UMKM. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pengembangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan produk unggulan keripik singkong dan keripik pisang. Dua produk lokal yang berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Desa Banjarsari dalam mengelola usaha mereka dari proses produksi hingga pemasaran sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Selain pelatihan dan penyuluhan, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Juanda menyerahkan bantuan berupa alat dan perlengkapan produksi guna menambah jumlah produksi dan menambah nilai jual produk. Kegiatan pengabdian ini didukung dan didanai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui program hibah pengabdian kepada masyarakat dengan skema program kemitraan masyarakat. UMKM Lokal Desa Untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Afmi Abdul Yanyi selaku ketua tim pengabdian dari Universitas Juanda Fokus pengabdian kali ini adalah untuk pengembangan UMKM dalam rangka pemberdayaan potensi ekonomi lokal yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi Salah satu produk unggulan yang ada di UMKM di Desa Banjarsari adalah produk UMKM produk keripik pisang dan keripik singkong milik Ibu Tati namun terdapat beberapa permasalahan khususnya manajemen, pemasaran, dan juga inovasi produk sehingga tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam rangka meningkatkan potensi yang sudah berkembang dengan diversifikasi produk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Tati mengucapkan terima kasih kepada Universitas Juanda yang telah mengadakan kegiatan pengabdian pada usaha kami Semoga dengan kegiatan ini dapat membantu perkembangan usaha saya Adanya kreasi baru dan dalam kemasalahannya bisa lebih luas Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dede Rahmat Saya Sekretaris Desa di Desa Banjarsari, Kecamatan Cianlui, Kabupaten Bogor Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari Universitas Juanda yang telah mengadakan pelatihan UMKM di Desa Banjarsari Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini dapat mengembangkan UMKM yang ada di Desa Banjarsari Harapan ke depannya dengan adanya UMKM ini menambah peretahuan bagi UMKM serta menambah keterampilan untuk dapat mengembangkan UMKM di Desa Banjarsari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh